Maksudnya orang membangun rumah adalah sebagai tempat berlindung, berseduh dari panas, dingin, hujan, badai, angin, dalam kehidupan sehari-hari. Tapi lain halnya dengan suku di desa ini guys, mereka membangun rumah di tengah lautan. Untuk jelasnya silahkan tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa di subscribe. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Kita lanjut lagi teman-teman. Dan sebelumnya maaf, suara angin sangat mengganggu. Di tengah lautan seperti ini, masih ada juga yang berani membangun rumah besar-besar. Lihat nih, lautan luas dan mereka membangun rumah yang besar-besar seperti ini di tengah lautan. Mereka uji nyali atau memang nyali mereka kuat? Waduh, 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 berani juga. Kita bayangkan ya teman-teman, seandainya ada tsunami. Bagaimana nih? Tapi mudah-mudahan hal yang seperti itu tidak akan terjadi di desa ini. Seandainya akan terjadi, waduh, dengan saya juga ikutan deh. Lihat nih, airnya mulai pasang, naik. Angin topan badai, tak menciutkan nyali mereka. Malahan, makin bertambah jumlah bangunan rumah di tengah lautan ini, guys. Dan mereka santai saja. Tak ada sedikit pun rasa takut. Terima kasih telah menonton! Sementara, lagi badai, guys. Tidak takutkah mereka, guys? Lautan sedang mengamuk dan badai pun sedang mengamuk. Ini baru namanya uji nyali, guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!